Intro Halo penonton Love Indonesia, saya Budiman Dimanapun kalian berada bagaimana kabar kalian hari ini Saya doakan semoga kalian selalu sehat dan selalu dimurahkan rezekinya Amin Intro Lawan Timnas Indonesia di Piala AFF 2020 Vietnam dalam kondisi tertekan Pelati Vietnam, Prak Hang Seo, mengungkapkan bahwa timnya dalam kondisi tidak baik untuk Piala AFF 2020 Hal itu diungkapkan ahli taktik Korea Selatan tersebut dalam konferensi pres secara virtual Yang digelar pada Sabtu 4 Desember 2021 Siang hari waktu Indonesia Barat Dalam sesi tersebut pelati timnas Indonesia Sinta yang juga hadir Konferensi pres tersebut digelar jelang bergulungnya grup B Piala AFF 2020 Pertandingan pertama grup tersebut yaitu pada Minggu 5 Desember 2021 Laga awal grup adalah Kambuja melawan Malaysia Setelah itu pada hari yang sama Laos menghadapi Vietnam Vietnam yang bersatus juara bertahan dalam kondisi tidak baik Hal itu karena mereka sedang dalam kondisi mental yang kurang bagus Terkait hasil yang didapat di kualifikasi Piala Dunia 2022 Vietnam sudah menelan kekalahan dari 6 pertandingan yang dilakoni Pasukan Prak Hang Seo kalah dari Arab Saudi 1-3, 0-1 dari Australia, 2-3 dari China, 1-3 kontra Oman, 0-1 melawan Jepang, lalu takluk lagi dari Arab Saudi dengan skor 0-1 Tidak ada hasil kekalahan dengan skor telak Namun kondisi mental pemain Vietnam tetap berpengaruh terhadap hasil kekalahan-kekalahan tersebut Vietnam di grup B Piala AFF 2020 tergabung bersama tim Nas Indonesia, Malaysia, Kambuja, dan Laos Mereka menghadapi tim Garuda pada 15 Desember 2021 Apakah kondisi mental pemain yang kurang baik dari pasukan Prak Hang Seo bisa dimanfaatkan Evan Dimas dan kawan-kawan? Patut untuk kita nantikan Dan mari kita doakan bersama semoga tim Nas Indonesia mampu mengalahkan Vietnam pada laga 15 Desember mendatang Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga! Terima kasih telah menonton!